Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan kali ini saya akan berbagi cara menempel takosit sesuai dengan pengalaman saya Oke langsung aja alat yang diperlukan lem kain cutter dan amplas serta siku sebelum kita lem takositnya kita garis dulu biar enggak tekor atau kurang dalam pengalaman dalam garis kita lebih 2 cm atau lebih untuk penegukan takosit nanti untuk bagian takositnya kasih lem yang secukupnya aja dan lakukan perataan dalam lem kalau mengelim harus dibastikan rata setelah rata selesai kita lem yang pintunya khusus untuk pintunya untuk pilihan untuk ngelim tripleknya kita harus ngelimnya dua kali dua kali tarian yang pertama lem pertama itu biar masuk ke pori-pori tripleknya dan yang kedua untuk lapis yang kedua itu biar kuat merekat pada takositnya jangan lupa lem juga samping-samping-samping pintunya biar bisa langsung ditekuk dan bisa menghemat durasi pengerjaan memang perlu harus hati-hati untuk ngelim yang samping-samping dan usahakan mengelimnya rata dan setelah pengeliman selesai kita tunggu 5 menit setelah itu langsung kita tempel ke takosit untuk memudahkan dalam penggosokan takosit kita potong dulu 3 cm dari samping triplek dan kemudian tinggal balik tinggal dibalik saja kita gosok mulai dari tengah terus minggir 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 biar udara yang ada di tengah itu tidak menjadikan takosit di kemudian hari melembung untuk langkah selanjutnya penekukan atau melipat kita lakukan dari sisi kedua sisi dari kanan dan kiri atau dari samping kanan dan samping kiri setelah itu kita potong dengan menggunakan cutter agar bisa melakukan penekukan yang disebelah atas dan bawah oke setelah semua ditekuk kita rapikan sisa-sisa takosit menggunakan siku tukang kayu atau cutter dan dan setelah itu kita pasang kembali pintu partisi yuk langsung kita pasang aja terima kasih telah menemani membuat video dan mohon maaf bila ada salah salah kata yang sengaja atau tidak sengaja jangan lupa like dan subscribe wish ora tukang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih